Hai disitu kayak oke gue nggak cocok nih Halo kembali lagi sama aku ayo kali ini aku mau review produk dari Azharin lagi jadi memang aku tuh bucin Azharin lah ya istilahnya tuh semenjak aku beli sih si white taten ini nih julie terus akhirnya setelah aku tuh beli barengan ini sama si eye serum ini sama eye serum udah aku review ya kalian bisa cek di deskripsi link aku di bawah nanti nah abis terus awal julie aku beli ini sama eye serum terus karena buka aku tuh kan tadinya tuh bukan ternyata sih emang masih masih rentan banget berjawat dan banyak bekas jerawatnya minimal tuh pasti ada lima lah ya bekas jerawat dan bekas jerawat ngilangnya tuh bisa dua bulan tiga bulan habis itu datang lagi jerawat datang lagi jerawat gitu aja terus setiap bulan udah kayak circle life gitu nah aku tuh akhirnya memutuskan untuk beli si Azharin acne gentle cleansing foam tapi memang waktu itu di YouTube itu masih belum ada yang belum banyak yang review lah ya tapi karena jiwa kekepuan aku tinggi sorry jiwa kekepuan gitu ya ya akhirnya walah kenapa nggak aku coba ini aku beli lah sih Azharin acne gentle cleansing foam ini buktinya aku tapi aku belinya tuh di Lazada kenapa waktu itu aku beli di Lazada ada karena dia tuh barengan sama launching si mirac clear herbal peeling serum awalnya tuh di Lazada dulu karena saya tim gercep Azharin ya karena akhirnya belilah berdua Azharin meletra herbal serum sama si acne gentle cleansing foam oh ya sorry jadi barangnya tuh udah nggak ada karena aku udah pre-loving tapi aku masih inget banget efeknya di muka aku dan pemakaiannya gimana di muka aku lanjut ke packaging jadi packagingnya itu botol biasa kan botol tutup bawah itu 60 miliar atau 75 miliar yang pasti 100 miliar aku ingat harganya di sekitar 30ribuan itu udah ada bepomnya kemudian lanjut ke komposisi yaitu klaimnya itu dia memang enggak enggak pakai sls dia ada lemon untuk whitening aku langsung info aktifnya aja ya lemon untuk whitening terus diserubab kontrol antibakteri dan minyak untuk menjelkan pori salicylic acid itu BHR untuk pori-pori dan buat mau batu jerawat sama karena dia sulfat yang itu pakai di sodium laureate sulfosinate jadi memang dia nggak pakai sls sodium laureate sulfat ataupun sodium laureate sulfat which is untuk pejuang acne memang itu tuh ada sls ataupun nggak ada sls itu tergantung jenis kulit kalian karena jujur kalau aku pribadi pun untuk facial foam yang aku pakai sekarang itu dia memang ada sls nya tapi itu diurutan di bawah gitu biar ada lebih kekaya ada foaming nya karena Nah itu kembali lagi kalian kalian cocok bisa pakai sls atau enggak karena ini udah bener-bener mild sih disini nggak ada pakai sls nya ataupun stress nya lanjut ke pemakaian jadi setelah aku beli itu aku langsung pakai sebelumnya aku pakai Agnes dan udah berbulan-bulan tetap stay in Agnes karena aku juga nggak ngerti pakai apalagi beneran udah kayak putus asa akhirnya aku pakai Azarin nah setelah aku pakai Azarin eh entah kenapa sejak pertama kali pemakaian itu aku langsung bilang loh kok feelnya kayak gini ya apa ya kayak ada yang gimana ya Nah habis itu aku pakai di pemakaian misalnya di pagi nggak aku pakai lagi malam kan kalau cuci muka cuma dua kali ya aku pakai malam setelah pakai Oh aku ngerasa entah kenapa enggak ada sls nya tapi di aku bikin kulit kering Oh no mungkin karena mungkin karena ada aktif antara lemon turkis rubek which hazel salicylic acid antara empat itu yang bikin kulit aku kering ya istilahnya kalau pakai facial foam itu kan lebih pengen kalau aku kalau aku tuh lebih pengen kayak lembab kenyal tapi bersih tapi memang ini bersih membersihkan tapi di aku bikin kulit kering aku coba akhirnya itu sekitar tiga hari apa empat hari dan tetap enggak ada perubahan akhirnya aku stop di situ kayak Oke gue nggak cocok nih sama-sama si pembersih wajah ini jadi tetap kembali lagi walaupun brand itu apa misalnya aku udah cocok nih sama si Azarin ini tapi di produk yang lain nggak cocok ya wajar karena kembali lagi karena itu cocok-cocokan dan kok si acne ini jadi aku kan kurang cocok tapi belum tetap di kalian itu juga nggak cocok balik lagi ke kondisi kulit kalian masing-masing so sorry jadi untuk produk ini aku kurang cocok sama si facial foam ini Oh kalian kalau mau tahu aku morning skincare rutin aku ini aku nggak pakai apa-apa ya ini bener-bener bare face aku nih aku aku zoom tuh ini aku zoom bener-bener aku nggak belum pakai apa-apa jadi kalian kalau mau cek morning skincare rutin aku dan aku sekarang pakai facial wash apa kalian aku nanti aku cantumin di sini kalian bisa lihat di deskripsi box juga aku tuh pakai sekarang sih Sari Ayu aku kena facial foam itu tuh super banget jadi eh bersih banget tapi bikin kulit lembab lembut nggak kering sama sekali karena diduga sih mengandung sih karena nga oil itu sama double cleansing juga jangan lupa ya Oke itu rating aku jadi buat produk ini itu 16 maafin ya karena nggak cocok cukup sekian review singkat dari aku semoga kalian suka jangan lupa komen like sama subscribe sampai jumpa di video selanjutnya